Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ijin bertanya Buya, saya kan baru operasi, nah kebetulan operasi di bagian tubuh lah ada, tapi saya lagi head gitu, nanti kalau pas mandi besarnya bagaimana? Operasi bagaimana? Leher? Apa? Operasi di dada, ya nanti mandi besarnya bagaimana, terima kasih Buya, minta doanya untuk kesembuhan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Operasi di dada, mungkin yang dibahas adalah beliau punya luka di dada, sehingga luka itu mungkin ditambal, atau luka itu tidak bisa disentuh air, dua-duanya sama hasilnya, mungkin luka itu ditambal, karena ditambal, berarti air tidak bisa masuk, atau yang kedua, luka itu terbuka, tidak bisa disentuh air, artinya kalau mandi besar, sama-sama air tidak bisa sampai ke tempat tersebut, maka Anda punya cara yang sangat khusus di dalam bersuci dari hadas besar, caranya yang pertama adalah, Anda mandi besar seperti orang biasa mandi besar, di wilayah yang bisa disentuh dengan air, wilayah yang bisa disentuh dengan air, Anda sentuh air, wilayah tersebut selagi tidak bisa disentuh dengan air, jangan disentuh air, baik, lalu bagaimana untuk memandikan, untuk mensucikan wilayah yang tidak bisa disentuh dengan air, ini dalam bab pekih disebut Ashabul Jabiroti nanti, yang punya tambalan, bagi yang tidak bisa disentuh dengan air, maka caranya adalah Anda bertayamum, tayamum itu tidak ada beda antara wudhu dan mandi besar, Anda harus ingat bab tayamum, tayamum yang menggantikan wudhu sama, yang diusap adalah muka dan tangan, kalau Anda seorang wanita had, tidak ada air, kemudian ingin melakukan sholat, Anda bertayamum, caranya bagaimana? sama, bukan Anda gulung-gulung di debu, bukan, tayamum Anda adalah sama, mengambil debu, kemudian mengusap wajah, dan kemudian mengusap tangan, maka bagi Anda setelah Anda membasuh sekujur badan, sekujur badan dengan air, baru sekujur badan Anda sudah suci, tinggal satu dok, bagian wilayah yang luka yang tidak bisa tersentuh air, maka Anda tayamumi, tayamumnya adalah bukan itu yang Anda kasih debu, bukan, Anda cukup bertayamum, maka tayamum itu nanti untuk wilayah tersebut, dan boleh dibolak-balik, artinya dibolak-balik, Anda boleh tayamum dulu, baru mandi besar, sama, itu ashabul jabiroti, orang yang punya tambalan di dalam badannya, karena tambalan Anda bukan di bagian muka, bukan di bagian tangan, bukan di anggota wudhu, bukan di anggota tayamum, di luar anggota tayamum, sudah, gitu saja permudahnya, biar langsung saja tetap poin, karena dia ingin langsung mengamalkannya, Anda basuh sekujur wajah badan Anda, kecuali itu, harus Anda lindungi, supaya tidak kena air, kalau kena air kan rusak, takut nanti tambah sakit, Anda lindungi dengan apa saja, solasi, ya pokoknya dilindungi, setelah Anda lindungi, nanti baru setelah itu Anda bertayamum, sudah selesai, tayamum biasa begini, jangan kebayang tayamumnya kasih debu itu, tambah infeksi nanti, tayamum biasa, selesai, atau Anda balik, Anda tayamum dulu, tayamumnya untuk bagian mana? bagian ini saja, setelah itu Anda mandi besar, wilayah tersebut sudah Anda tutup, aman, buksa kuncur tubuh harus, artinya selagi yang bisa dibasuh dengan air, harus dibasuh, kalau tidak dibasuh, maka tidak sah, wa'allahu a'lam bisawab. selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.